Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia Jawa Barat menggelar operasi pasar murah di alun-alun ujung berung Bandung selasa pagi. Operasi pasar murah tersebut menyasar masyarakat miskin agar mereka mampu membeli kebutuhan pokok di bulan Ramadan. OPM tersebut juga diharapkan mampu menekan inflasi di Jawa Barat. Masyarakat menyerbu operasi pasar murah yang digelar di alun-alun ujung berung Bandung selasa pagi. Berbagai jenis sembako dan bumbu mulai dari beras, bawang putih, bawang merah, dan telur ayam dijual di operasi pasar murah tersebut dengan harga lebih murah dari pasaran sehingga diborong masyarakat. Salah satunya Nur Hayati yang membeli telur ayam dengan harga Rp21.500 per kilogram. Menurutnya di pasar harga telur ayam mencapai Rp24.000 per kilogram. Menurut Kepala Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar Pribadi Santoso, operasi pasar murah ini digelar di tujuh daerah di Jabar sesuai indikator inflasi dari BPS. Pribadi berharap OPM ini mampu menekan inflasi. Sementara itu menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa, selain untuk menekan inflasi, operasi pasar murah ini digelar untuk menurunkan angka kemiskinan di Jabar. Selanjutnya diharapkan sebagaimana tadi laporan Bank Indonesia bahwa inflasi diharapkan dijaga di dalam kursus 3 persen, plus kira satu ya. Operasi pasar murah ini digelar selama tiga hari dengan menggunakan anggaran dari Pemprov Jabar mencapai Rp10 miliar.